Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pemirsa dalam program Kepoin Kampus ya Program yang mengulik tokoh-tokoh sangat berpengaruh di Institut Agama Islam Negeri Samarinda Dan para The Kepo setelah sekian lama akhirnya kita berjumpa kembali Nah jadi buat The Kepo yang mungkin bingung kenapa Corin tidak jadi MC lagi Ya karena, karena, karena kamu Waduh, enggak ya Ya, daripada makin ngelantur Mending kita perkenalkan dulu Bintang tamu kita yang akan kita kepo-kepoin pada hari ini Ya kan Nah jadi ada dua disini ya Adam dan Hawa Enggak, enggak ya Anu, Dylan Milea Enggak, jadi Kita kedatangan bintang tamu dari Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Yayan Samarinda Langsung kita sapa ya Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak dong Jadi dari Ketua dan Bendahara Oke Jadi beliau ini adalah Parit Nur Rahman Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ya Dan yang satunya ada Cucung Ismayanti Bendahara Senat Mahasiswa Kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau sekarang sih ya Apa Sebagai di Senat ya kami Mengontrol teman-teman yang ada di depan sama MPS aja sih Mengontrol Mengontrol dan mengawasi Yang kedua ya Mau enggak mau sebagai tanggung jawab kita sebagai pengawas dan nyambung lidah mahasiswa Mau enggak mau kita harus juga menyeram aspirasi teman-teman yang teman-teman mau yang ada di kamar satu ini Oh gitu ya Tapi sering juga nih Mungkin bukan cuma aku Tapi teman-teman yang lain juga Sering mendengarin Kalau Dema itu Yang Menyerap aspirasi mahasiswa Kok Sema juga hampir sama gitu Mungkin bisa dijelasin perbedaannya Jadi memang Tupaksinya itu hampir sama Karena Perbedaan yang paling signifikan itu Kita kan badannya legislatif Dema itu eksekutif Nah Ketika dari teman-teman Dema yang lebih Nguasai lapangan Dia kan Hitungannya Sebagai Apa Eksekusi Eksekusi Dema Nah jadi teman-teman Dema itu Dia yang mengembangkan Apa Seperti mahasiswa Contoh Misal kayak Minat bakat Itu nanti yang menghasilkan Dema Dan itu disampaikan Koordinasi ke Sema Oh gitu Sema menyampaikan kepada fakultas Bahasanya Mahasiswa fakultas usul ini Membutuhkan ini Nah Bu Berladekan Oke Nah jadi buat anda Yang tidak mengetahui perbedaan Sema dan Dema Sudah dijelasin tadi ya Nah sekarang Kita tanya yang uhti lagi ya Cucung Bendahara ya Iya Bendahara Memang tugasnya bendahara di Sema itu ngapain sih Jadi bendahara Nagi-nagi uang kas atau gimana Bendahara di Sema itu Kita yang ngatur Keuangan Sema Jadi kalau Seandainya Sema ada Nah itu Saya selaku bendahara Itu yang ngurusin keuangannya Ngurusin keuangannya gitu ya kan Berapa banyak yang keluar Berapa banyak yang masuk Oke Nah Dan juga Aku Ini mungkin cuman aku ya Aku juga gak pernah ngeliat sih Gimana sih Cara kerja Sema itu seperti apa gitu Apakah Memang dibalik layar Atau memang Di depan gitu Memang bisa di Iya Gimana Bisa dijelasin Kalau di Sema itu Dia main belakang layar ya Belakang layar Waduh Main di belakang dia Apa yang dikontribusikan oleh Sema Teman-teman masa juga Caya yang Karena Tahu-tahu Kita hanya Maksudnya tahu Hanya hasilnya gitu Iya benar Jadinya Kalau misalkan Teman-teman mau Ingin mengorek lagi Apa itu Legislatif Ya legislatif Kayak DPR DPR itu dia Apa ya Dia gak tau kerja Waduh Bukan gak tau kerja Bukan gak terlalu kelihatan kerjanya Tapi kerja itu nyata Ada Pembangunan Dan hal lain Seperti itu Oke Berarti kurang lebih Kayak DPR ya Sema itu Tapi enggak Tapi beda ya Kalau DPR itu kan Oh enggak DPR Terlalu gitu Aduh Jangan Apa yang dengan DPR Epek abis demo Masih kesal Tapi ya Itu salah satu Dari fungsi Sema ya Untuk mengontrol DEMA Dan juga sebagai Menyerap aspirasi Mahasiswa gitu Oke Eh kamu kan Ketua nih Kamu Bendahara Kira-kira Sibuk gak sih Dengan kehidupan Persemaan Dengan kehidupan Sema Sebagai organisasi Gitu lah Kalau menurut pribadi ya Kalau menurut pribadi Sebelum naik di Sema Itu kan Sudah mengikuti beberapa Organisasi Tapi di luar Ya Gak terlalu menibukan Sebenarnya Cuma kita juga Apa namanya Harus punya tanggung jawab lebih Gitu Dalam organisasi Karena Teman-teman di organisasi Itu kan Dia diberi waktu luang Gitu lah Kayak dispensasi Untuk membuat kegiatan Untuk para mahasiswa Jadi yang beratnya tuh Hanya mungkin Jika teman-teman Apa Di DEMA Dan HMPS itu Tidak mengadain acara Nanti yang kita repot Berarti Mengontrol Organisasi Organisasi lain juga ya Oke Itu enggak Enggak berpengaruh Sama perkuliahan Karena kita sudah Wajib bisa Manage waktu Iya Tapi Kalau Kamu sendiri Selain Di Sema Ngapain lagi Selain kuliah sama Sema Kalau bilang kuliah Selain itu sih Apa ya Ya Cuma sekitar biasa-biasa aja Di luar Tempatan ngumpul Sama Apa Gitu Tersain Oke Yang ada di Apa Yang ada di Samarinda Ya Sekedar ikuti-ikuti Diskusi-diskusi kecil Ikut diskusi-diskusi gitu ya Seperti Mahasiswa-mahasiswa pada umumnya Gitu Luar biasa Kalau dihitung kan Apa Di perkuliahan Kita juga dapat banyak Kita ya Maksimalkan semakin Mungkin gitu Oke Karena Tidak semuanya Di kuliah kan Kata-kata Yang Menyeram Dalam hati saya Waduh Cucung Gimana Selain Sema sama kuliah Apalagi Kesibukan antum Eh anti Kalau kesibukan saya Selain Sema dan kuliah Di sini Di media center Fuad Oke Saya ikut Dalam Anu Lab fotografi Lab fotografi ya Oh berarti yang sering Moto-moto gitu ya kan Hunting-hunting Jadi model Enggak Enggak Tapi Kira-kira Dalam kegiatan Yang sebegitu padat Bisa bagi waktu gak Bisa sih Bisa ya Insya Allah bisa Diusahakan bisa lah Oh bisa mungkin ya Oke Luar biasa Orang-orang Yang ada di Senat mahasiswa Khususnya Fakultas Susuludin Adep dan dakwah ini ya Dan Masih banyak lagi nih Yang bakal Aku tanyain Oke Seberapa penting Senat mahasiswa itu Di kampus Senat mahasiswa di kampus Itu ya Sangat penting sekali Sangat penting Karena ketika Tidak ada Senat mahasiswa Sebagai Apa Tidak ada pengawasan Jadinya Gak ada Yang bisa mengatur Struktur Tataran organisasi Yang ada dalam kampus Oke Ketika Misal Tiba-tiba Ditiadakan Pengawasan Sema Tidak ada yang mengontrol Itu bakalan Dicampang campi Tidak jelas gitu Dalam kampus Salah artian Demokrasi dalam kampus Tidak berjalan Berarti Sangat berpengaruh sekali Sema ini ya Oke Tadi kan Sema Harus berpikiran Maju ke depan Berarti Antum Sebagai ketua Sema Kan Pasti Ya Waju banget Pikiran Boleh dong kita tes Untuk orasi Di depan Para dekepo Orasi Sedikit lah Tentang Ya Bebas Oke Bebas aja ini ya Bebas dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Mahasiswa Salam perempuan yang berlawan Hidup rakyat Oke Terima kasih atas waktu yang teman-teman kepo Berorasi 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 Kita berorasi Kenapa ini Saya memakai gaya Hari ini Hari ini Kita tidak sedang berbicara Tentang Mahasiswa aktivis Hari ini kita tidak sedang berbicara tentang Mahasiswa kuku-kuku Dan hari ini Kita tidak sedang berbicara Mahasiswa kuku-kuku Kura-kura Dan lain sebagainya Tapi hari ini Kita berbicara Mengenai Bagaimana Kampus kita ini Bisa maju untuk depan Dan bagaimana Bisa Kita Sebagai mahasiswa Menjadi satu Dan menjadi satu-satu tujuan Yang dimana Kita harus menjalin Suatu-satu Yang sangat Yang harus dikuatkan Jadi Di antara Semua mahasiswa Di sini Saya harapkan Kita Harus lebih kritis Dalam memiliki Isu-isu yang baru Yang ada di lakukan dalam kampus Dan jangan sampai lagi saya dengar Yang namanya Yaitu pergebatan Di kalangan mahasiswa Yang tidak Sangat-sangat Tidak kongresi Bagi mahasiswa Dimana mahasiswa itu Adalah agent of change Duktikanlah kata-kata itu Duktikanlah Dianti-dianti kalian Sebagai mahasiswa Dan duktikanlah Kalian sebagai Pemuda-pemuda Rakyat Indonesia Yang bakalan nanti Djadi pengganti Petinggi-petinggi Yang ada di Keluar sana Mungkin Saya Sedikit Orasi dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Luar biasa ya Hati saya bergetar Jantung saya berdebar Darah saya mengalir dengan cepat Pendengar orasi dari Ketua Sema Puat Luar biasa Tapi beneran ya Memang orang-orang Di Sema itu Adalah orang-orang yang hebat gitu Jadi Enggak Sembarangan orang bisa masuk Sema ya kan Terakhir nih Kasih saran Tips Atau kasih apapun Buat Para dekepo Yang mungkin Berminat Untuk bergabung Di senat mahasiswa Oke jadi Buat teman-teman Yang pengen masuk ke Sema Syaratnya itu ya Minimal IPKnya 3,5 Terus Yang kedua Kalian itu harus punya Komitmen yang tinggi Jadi Kalau dari awal Kalian masuk ke Sema itu Memang pengen untuk belajar Berorganisasi Itu harus tetap Dipegang teguh Terus Yang kedua Harus bertanggung jawab Jadi Kalau Kalau sudah masuk ke Sema Itu tuh punya tanggung jawabnya masing-masing Punya Program kerjanya masing-masing Jadi harus Bisa bertanggung jawab Terhadap tugas Yang sudah Diamanahkan Gitu aja Berarti Itu tadi ya Kemudian Langsung dari ketua Senat mahasiswanya nih Yang Kasih tips dong Buat Para Dekepo Yang ingin Ya Yang ingin gabung Gitu Oh iya Sip Ya langsung Untuk teman-teman Para Dekepo Dan juga teman-teman Mahasiswa yang lainnya Jika Berkenan Ingin Memang-mengetahui Organisasi Secara Luas Dan Secara Rasional Rasional Aku cinta rasional Nah jadi Yang pertama itu Harus berani dulu Harus berani dulu Harus berani ya Harus berani dulu yang pertama Berani dalam konteks apa ini Apakah berani Yang pertama itu harus Berani mengambil tindakan dulu Berani mengambil tindakan Karena kalau tidak kita Kita tidak berani duluan Sudah ngendor Gimana kita mau Maju ke depan Oke berarti Emang SEMA itu harus berani ya Harus berani Apalagi kalau kita berhadapan dengan dekan Dengan kita gugup kan ngomong Nah terus Untuk teman-teman juga Persyaratannya tadi kan sudah 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 Jadi IP minimal 3 ya Dan Di SEMA itu Tidak terlalu Apa namanya Tidak terlalu Sibuk banget Tidak kayak di Dema Dema kan dia Sibuk-sibuk Harus Kerja 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 Kan di bawahnya kayak gitu kan Jokowi Waduh Sebut kayak Nah Jadi ya Di SEMA itu Tidak terlalu Ribet Cuma kita Memang harus punya Komitmen Harus ada Panitmen Dan juga Jika teman-teman Yang bagi teman-teman Yang suka Ngatur-ngatur Suka ngatur-ngatur Mengambil kebijakan Kebijakan kayak gitu Nah Itu sangat cocok sekali Untuk calon-calon Nanti di SEMA Karena Tapi tidak Mentah-mentah diterima Kita harus pikirkan Harus dikaji Diperkembangkan Di secara musyawar Berkembangkan Baru hasilnya Baru kita Keluarkan Oke Jadi itu tadi ya Sedikit Satu lagi nih Oh satu lagi Satu lagi Oh iya Monggo Jangan lupa follow IG Saya Mafuad YN Samarinda Dan juga IG saya pribadi Bu underscore Kututu Oke Itu ya Buat para dekepo Yang Kaum hawa Yang berminat Tapi udah Ada pacarnya nih Udah ada pasangan Kalau itu privasi lah Masih Oh masih privasi Memang itu urusan privasi Nah tadi Sedikit tentang Senat mahasiswa Fakultas ya Khususnya di Buat Jadi Buat para anda Dekepo Yang beranggapan Bahwa SEMA Tidak ngapa-ngapain SEMA hanya Tidur di sekret Dan lain sebagainya Itu salah besar ya Salah besar dong Jadi Banyak hal yang dikerjakan Oleh senat mahasiswa Seperti Mengawasi Terus Tadi Juga Mengawasi Kebijakan-kebijakan ya Dan juga Mengontrol Ormawa-ormawa Yang ada di bawahnya Gitu Nah jadi Demikian Kita ucapkan Terima kasih Kepada Narasumber kita Yang hadir Bintang tamu kita Luar biasa Telah Meluangkan waktunya Demi Para dekepo Jadi semoga Bermanfaat Untuk Pemirsa Saya Adi Rawan Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Selamat menikmati